Hai guys, welcome back! Sebelum ke videonya, pastiin kalau kalian udah follow Instagram aku, Faren Dusli karena setiap aku upload video terbaru, aku bakalan taruh di Instagram Story Siapa nih disini yang sering nontonin video monthly favorite aku, pasti udah tau banget produk ini tuh sering aku sebut-sebut aku suka banget karena emang aku sesuka itu sama Roro Mendut Lifting jadi ini adalah Lifting Fast Treatment Oil dari Roro Mendut kalau misalnya kalian gak tau ini apa, ini adalah vitamin pengencang wajah jadi pengencang wajah tuh maksudnya biar wajah kalian tuh gak cepet keriput gitu loh jadi satu botol pipet ini tuh dia isinya cuma 20ml sorry banget untuk harganya, aku lupa karena aku belinya per paket gitu sebenernya dulu waktu aku awal-awal bikin video tuh aku udah sempet banget sih dikirimin sama Roro Mendut udah pernah nyobain, terima kasih Roro Mendut udah beri aku kesempatan buat nyobain produk kamu dan ternyata emang sebagus itu sampai aku repurchase sendiri aku bener-bener beli sendiri ya guys ini pakai uang aku jadi di botol pipetnya itu dia udah ada cara pemakaiannya, how to use-nya jadi cara pemakaiannya itu cuma 2-3 tetes kalian pakai itu cukup dikit banget dan kalian oleskan ke seluruh wajah sambil dipijat-pijat dan sambil kalian tepuk-tepuk pelan itu biar produknya itu meresap ke wajah kalian nah sarannya untuk pemakaiannya itu 3 kali dalam sehari cuman kadang aku cuma 2 kali dalam sehari jadi ya tergantung aku mandinya berapa kali dalam sehari jadi biasanya tuh aku abis mandi langsung pakai ini bener-bener cuman ini doang gak ada pakai produk lainnya untuk sekarang ini karena aku emang pengen nge-review lagi untuk Roro Mendut ini aku sukanya dari Roro Mendut ini tuh dia terbuat dari bahan-bahan kayak rempah-rempah gitu loh jadi bener-bener aman banget tapi aku pakai ini doang gak pakai produk lainnya kalau misalnya belakangan ini karena aku suka banget sama hasil muka aku tuh yang kelihatan glowing dan ini tuh bener-bener bikin wajahku jadi kelihatan glowing banget karena kan dia emang kandungannya oil aku tuh salut banget sama Roro Mendut ini karena dia tuh wanginya bener-bener yang kayak rempah-rempah gitu gila diantara semua skincare skincare tuh kan rata-rata dia keluarin wanginya yang kayak wangi mawar ini wanginya bener-bener unik banget dia wanginya rempah-rempah ini ya guys kalau misalnya kelihatan dia tuh wang ternanya agak kekuning-kuning gitu tapi gak yang kayak kuning banget sih nah karena ini aku abis pakai ini juga jadi kayak cuman dua tetes doang dan ini aku contohin ya ini buat pakai di tangan aja karena emang kadang aku juga pakai di tangan karena emang seenak itu guys bener-bener dia tuh bikin wang kayak berminyak gitu loh dan gak berminyak sih lembab lebih tepatnya kenapa aku pakainya kadang di tangan? kadang tangan aku tuh kalau misalnya di garuk gini tuh ya itu kayak ada putih bekas garukan aku itu itu tandanya kulit kita tuh lagi kering kadang aku pakai ini karena dia tuh bikin kulit kita tuh jadi lembab gitu loh nih gak kelihatan ya tapi sebenarnya kalau kalian lihat langsung ini tuh bener-bener yang kayak lembab berminyak gitu tapi gak yang minyak banget ya karena kalau misalnya minyak banget aku gak suka dan ini wanginya bener-bener nyengat banget dan awet banget dan by the way kalau misalnya kalian pakai ini tuh yang aku rasain wajah kalian tuh langsung kayak ketarik gitu bener-bener langsung kayak ketarik dan kenapa aku bisa suka sama produk ini ya karena itu yang pertama dia bikin wajah aku jadi kelihatan glowing kelihatan sehat dan yang kedua dia itu bikin wajah aku kayak aku perasaan gila apa ini bener minyak yang bisa bikin wajah aku tuh jadi kayak awet muda gitu kebetulan kalau misalnya kalian baca klaimnya juga ini kan klaimnya vitamin pengencang wajah jadi pengencang wajah tuh menurut aku kayaknya biar dia tuh mencegah keriput-keriput yang ada di wajah kita kalau misalnya kalian tanya aku suka apa gak sama ini produk aku jelas suka banget sama ini produk kalau misalnya aku gak suka aku gak bakal repurchase sih so guys udah segitu dulu review dari aku kalau misalnya kalian suka jangan lupa buat like, komen, dan subscribe bye-bye